Kenapa Dava nyebutnya ini? Oh jangan-jangan Dava ada hubungannya sama meninggal tanpa ambat Dava Yudhistira Kenapa nama lengkapnya sama kayak nama Kak Dava? Apa Dava itu kakak yang selama ini gue cari? Kenapa Dava? Dompet gue hilang Kalau ada orang yang lihat gue nyimpen potongan koran tentang berita Bu Ambar Itu bisa jadi masalah buat gue Kau orang tentang meninggal di Tante Ambar Kau orang tentang meninggal di Tante Ambar Kenapa Dava nyebutnya ini? Oh jangan-jangan Dava ada hubungannya sama meninggal Tante Ambar Gana dia nyotcheti Tante Ambar Dari Hal Tante Ambar Masak dan sekarang ada di gue iya, jadi gue mau balikin sekarang sama ada yang mau gue omongin sama lo dompet lo ketinggalan di tempat latihan tadi terima kasih gue gak sengaja liat dalam dompet ini ada potongan koran soal berita keributan yang udah bikin Bu Ambar meninggal kenapa lo nyimpun potongan koran itu? bukan urusan lo apa lo terlibat sama keributan yang udah bikin Bu Ambar meninggal? gue tadi udah bilang ya sama lo ini gak ada hubungannya sama lo ini emang gak ada hubungannya ya sama gue tapi ada orang yang perlu tau kebenaran ya lo tinggal bilang lo terlibat atau gak sama perkelahian yang udah bikin Bu Ambar meninggal kenapa lo diem? lo tinggal bilang gue tadi udah bilang sama lo ini gak ada hubungannya sama lo Dafa Dafa emosi banget dia keliatan emosi waktu gue nanya soal keterlibatan dia di perkelahian di pasar itu kalo dia emang gak terlibat gak mungkin dia semarah itu gue makin yakin kalo dia emang ada kaitannya sama kasus meninggalnya nyokap yang mutiara gue harus cari tau kebenarannya demi mutiara halo bro gue butuh lo nyelidikin sesuatu sekarang eh kamu kan kuliah ya kenapa sambil kerja sih? ya mau gimana mas saya kan harus ngelunasin utang omar huma ibu saya ibu kamu udah meninggal? belum lama jadi korban perkelahian di pasar awal baji jadi ibu kamu korban tawuran waktu itu katanya sih ya ada salah satu debt collector disini dia waktu itu ikut perkelahian yang di pasar itu kalo boleh tau siapa aja mas? itu oh 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 jadi begini kerjaan kalian bukannya kerja tapi kalian malah asik ngobrol kalian dengarkan saya baik-baik kalo kalian sudah tidak mau bekerja di kantor saya lagi silahkan kalian keluar dari kantor saya maaf pak maaf pak mutiara sebentar lagi klien saya datang kamu bersihkan lobby sekarang juga baik pak dan kamu Adi belikan makanan untuk karyawan yang lainnya baik pak siap yaa gua bosen sih di rumah tapi gua berhasil bikin hidupnya mutiara menderita bayar aja dia kesusahan cari uang 30 juta sebulan dari mana coba wih tapi kaki lo fine-fine aja kan yaa yaa girls look gua bisa loncat, gua bisa dansa, gua bisa semuanya liat nih tongkat si 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 liat si gua berhasil ngebohongin mereka semua what do you think kaki gua gak kelapur apa kaki gua gak kelapur apa hahahha Kering gua peter banget kan gua peter belakang loh haa kenapa sih Tidak, Tidak! Dasar lo penipu ya Rin? Atas gue cuma sandiwara doang kan? Sebenarnya kaki lo gak kenapa-napa Lo harus tau, Karin Dia itu nyari uang buat ganti rugi sama lo Sampai dia hampir celaka Gue gak peduli Mutiara tuh pantas dikasih pajam biar dia kapok Dia akan tolong gue, Deandra Dia gak sengaja Tapi oke kalo emang lo gak peduli Gue bakal adulin ke mama dan juga papa Nah, Deandra Diandra Tolong! Diandra! Tolong! Tolong, please! Please Lo jangan aduin ke mama sama papa Oke Mutiara gak harus ngebayang gue sebesar 30 juta Dan oke, gue janji Gue bakal minta maaf sama Mutiara Tapi please Jangan aduin gue ke mama sama papa Please Lo itu udah keterangin tau gak sih? Gue tau! Gue nyesel! Makanya gue mau minta maaf sama Mutiara Tapi tolong, De Jangan aduin gue ke mama sama papa Please Please, Deandra Oke Gue gak akan aduin lo ke mama sama papa Ternyata sebagai saudara Deandra masih punya belas kasihan juga ke gue Kenapa Varel penasaran banget sama kasus Bu Ambar? Kayaknya Varel kenal sama Bu Ambar Berarti kemungkinan besar Varel juga tau sih apa anaknya Bu Ambar Apa gue coba tanya aja ke dia? Enggak, gue gak bisa nanya ke dia Kalo gue tanya ke Varel Bisa-bisa dia salah paham Dan nganggep gue orang yang nyelakain Bu Ambar sampe meninggal Gue harus cari bukti Kalo gue bukan orang yang nyelakain Bu Ambar Baah Gila Sis Masih, masih. Masih, masih. Masih, masih. Ya ampun ya Pat, sorry-sorry Dev, gue lupa pasang tanda lantai basah, maaf ya. Lo bisa gak sih? Gak usah selalu bikin masalah sama gue. Sorry kan, kan gue juga udah minta maaf, kalian tuh kecelakaan, gue bener-bener gak sengaja. Tidak, sorry kan gue udah bilang. Ada apa ini? Oh, Pak Wira, saya kepleset Pak. Kepleset? Kamu kalau kerja yang bener dong Mutiara, masa ngepel seperti ini caranya kamu? Maaf Pak. Pak, satu kesalahan, dua kesalahan di saat kamu bekerja, saya bisa maklumin itu. Tapi kalau kamu salah berkali-kali Mutiara, itu namanya kamu ceroboh Mutiara. Iya Pak, saya tahu saya salah. Tapi tolong kasih kesempatan saya untuk memperbaiki diri ya Pak. Oke Mutiara, saya kasih kamu kesempatan. Sekarang, kamu pergi ke gudang. Kamu rapikan, kamu bereskan, dan kamu bersihkan semuanya. Sampai benar-benar bersih Mutiara. Baik Pak. Marco, tolong kamu antarkan Mutiara ke gudang bagian desa. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Emang disini banyak tikus, berani gak lo beraciin? Dua jam lagi lo datang, untuk ngecek kerjaan lo. Kalo gak beres, lo siap-siap dipecat pak bos. Aduh, serem banget sih ini tempat. Ibu, sebenernya aku takut banget. Tapi demi melunasin hutang Ibu, aku harus berani. Aku gak bakalan nyerah. Dan kayaknya disini aku juga nemuin petunjuk, Bu. Aku bisa nemuin orang yang bisa mempertanggungjawabkan atas kematian Ibu. Bu. Duh, doain aku ya, Bu. Aku takut banget. Cepet-cepet deh. Banyak banget tikus sih disini. Bu. Bu. Ini perasaan gue aja, atau hubungan Varel sama Mutiara emang lebih deket dari yang gue kira. Apa perasaan gue ke Varel cuma bertepuk sebelah tangan? Kayaknya mending gue nanya langsung ke Mutiara soal perasaan dia ke Varel. Varel tadi udah Sherlock alamat tempat kerja Mutiara. Mending gue sekarang sampai Mutiara aja. Ini kesempatan terakhir gue. Gue gak boleh kehilangan pekerjaan ini. Jadi gue harus tetep semangat. Gue harus bertahan. Gue bakal ngelakuin apapun biar gue gak dipecat. Karena gue juga harus nyari tau siapa orang kantor ini yang terlibat sama perkelahian yang bikin ibu meninggal. Tinggal bagian langit-langitnya. Gue gak mau ngerti-langitnya. Gue gak mau ngerti-langitnya. Gue gak mau ngerti-langitnya. G Ah! Kamu kenapa sih mas? Setiap pulang kantor pasti mukanya ditekuk gitu deh. Memang salah di kantor. Aku gak tau perasaan aku juga lagi gak enok banget nih. Tiara mana? Udah pulang belum? Ini Tiara belum pulang mas. Kamu gak telepon dia? Kamu gimana sih? Ini udah malem. Harusnya kamu inisiatif kamu cari tau dia dimana. Mau telepon dia kek. Iya mas maaf. Aku tuh bukan yang gak mau telepon dia. Aku cuma takut ganggu dia. Nanti kalau dia gak nyaman sama aku gimana? Sesang aja namu. Harus aku juga yang nelfon. Apa yang coba? Ah! 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 Apa yang dianggap? Aku mau ke kampus dia. Mas, mas. Kok kamu ke kampus dia sih? Gimana kalau aku telepon dapat dulu aja, mas? Kan mereka satu kampus. Ya udah, buruan-buruan. Cepetan.